Pada saling berperasa keburuk ya, ceritanya tentang saling berperasa buruk, polisi berperasa keburuk, saya ini seperti merduga ada indikasi narkoba, saya berperasa keburuk, kalau itu bukan polisi, kalau itu adalah begal, karena apa? Karena saya merasa saya nggak berdosa, saya merasa nggak ada salah, saya merasa nggak pakai narkoba, tiba-tiba ada yang ngedor dari sebelah kiri pintu saya gitu kan, di dalam mobil itu kan ada dua orang, saya masih stand, tiba-tiba ngedor, dok-dok-dok gitu, polisi binggir, saya kaget gini, ini polisi binggir, kecuali polisi lalu lintas, pakai seragam, saya percaya kan, flit binggir, sepesia binggir, nah, yang ada di otak saya, poinnya bukan polisi ini pasti, ya kan, saya lihat juga motornya juga mencurigakan, kayak bukan motor, polisi, pokoknya berupa kayak preman yang gimana gitu, akhirnya ya, saya jadi menaruh curiga, kalau ini memang hanya oknum, tapi memang harus dapat polisi, akhirnya saya lari, lari ke kampung-kampung, ya kan, sebenarnya bukan lari ke kampung, sebenarnya kita mau cari, cari kantor polisi, tiba-tiba yang nyetir itu, kok diarikan ke kampung gitu loh, saya bingung, kok ke kampung sih, cari kantor polisi, saya bilang begitu kan, begitu sampai ketemu warga, saya juga teriak, tolong saya dibegal, tolong saya dibegal, tolong bantu saya, tolong saya dibegal gitu, gitu, jadi ini dia tetap, dia mengaku dirinya polisi, sekitar ada 4 motor, 4 motor, 1 motor 2 orang, 2 orang gitu, jadi ya, itu yang membuat ketakutan saya, takutnya memang benar-benar begal gitu, karena kan, kalau saya berpikir tuh begal tuh gak liat waktu, ya kan, pagi, siang, malam, tempat rame juga, terjadi, maka terjadilah kan, misalnya seperti itu, itu sih yang ada di otak saya. Bang Ipul, apakah pas kejadian itu, memang sebelumnya ada tabrakan motor, atau ketelakaan, atau apa-apa? Gak ada. Itu kan posisinya di jalur Baswe, Bang Ipul, terus gimana sih? Itu kebetulan, yang bawah kan, asisten saya, dan dia dalam mengendali, psikotropika, makanya kok, saya juga bingung, kok dibawa ke jalur situ, gitu kan, saya bingung kan, gitu kan, teman saya di kantor polisi, mungkin, karena macet jarum cepatnya, mungkin ya, jadi dia akhirnya ya, merasa juga takut juga, dan dia kan belum ketahuan, kalau dia tuh, pakai begituan, dan saya juga belum tahu, kalau dia pakai begituan, gitu, jadi, dia tuh mengambil inisiatif sendiri. Berarti dia ada arahan, Bang Ipul, untuk ambil jalur Baswe? Enggak, jadi kan saya yang, saya yang diboncengin, ya kan, yang mengendali, sendiri kan dia, gitu kan, jadi, gimana caranya, supaya kita tuh bebas dari itu, apa namanya, dari itu begal, dan kita bisa kantor polisi untuk klarifikasi, Pak, beri polisi, Pak, bukan, kalau memang beri polisi, saya akan menyerahkan diri, maksudnya, minta klarifikasi, ada apa nih, Pak? Nah, takutnya bukan, gitu, nah, kebetulan depan situ ada tentara, maksudnya minta tolong, makanya saya berani keluar pintu, Pak, tolong, Pak, tolong, Pak, ini begal, Pak, ini gak mau ke polisi, saya bilang begitu. Ternyata akhirnya, kita sama-sama adu mekanik lah ya, adu kekuatan, dan akhirnya ya, saya kalah, ya kan, buat lawan banyak kan, mewang lah kan, akhirnya saya diseret, kita alih ke dalam mobil, yaudah saya merasa, waduh, gue kalah, gue siap mati, dong. Karena masih, sampai detik itu juga, lagi di mobil, masih berkeyakinan diri bahwa itu adalah begal. Itu perjalanan dari mana ke mana, Pak? Itu sebenarnya, aku dari rumahnya asisten aku, mau menuju ke, apa namanya, ke daerah Jakarta Barat, kita mau sholat asar, mau cari masjid, gitu kan, sekali mau makan sore, gitu kan, makan siang. Ternyata di perjalanan, ya ada, ada mereka-mereka ini yang mau ke polisi, gitu. Merasa ingin dirampok, emang apa yang dibawa, Bang, dalam mobil? Karena, ya, karena gini, saya merasa di dalam itu kan ada barang-barang berharga, saya ada laptop, ada iPhone saya, gitu kan, jadi, ya kan, mau gak mau, ya. Kalau polisi beneran sih, saya berani, ya kan, sudah berantinya berani, ya, cuman ya itu. Saya merupakan, aduh, saya langsung berguruh di atas, saya tadi kan di belakang, saya taruh kolong bawah, gitu kan. Aduh, nyelamatin benda-benda dulu semua deh, gitu. Saya bilang, kok begalnya gak kapok-kapok, gitu loh, gak nyerah-nyerah, gitu loh. Ya kan, ibaratkan kekuatan motor sama mobil kan jauh banget. Tapi, ya, kita selalu kalah terus, gitu kan. Ada berapa polisi, Bang, waktu itu, Bang? Kurang lebih, sih, sepengahmatan saya, ya, kurang lebih itu ada empat. Ada empat motor. Bahkan, itu cukup dramatis, ya, ramai juga di sosial media. Itu penyaksakan trauma gak sih, Bang? Ada trauma, gitu loh. Jadi, di situ udah, Bang, bener-bener sampai detik itu, ya, pokoknya selama saya masih di luar kantor polisi itu, saya tuh masih berpikiran itu tuh begal, dan saya bakal mati, dan saya bakal jadi korban. Makanya saya minta tolong semuanya, tolong diabadikan. Takutnya saya mati, ada bukti. Ya kan, woy, si Ipul ada yang bawa, nih, gitu loh. Ya kan, jadi pikirnya sih begitu menyelamatkan. Dan saya gak kesempatan nelfon keluarga, itu bersemuanya ngeblank semua. Bang Ipul bisa cerita sedikit gak, ketika proses sampai akhirnya Bang Ipul ada video itu heboh itu, itu prosesnya Bang Ipul tuh dari mana, mau kemana sih? Jelasin. Iya, aku bilang tadi, itu sebenarnya, awalnya itu aku baru pulang. Ya, Alhamdulillah, atas izin Allah, tahun ini aku bisa berangkat haji. Ini Alhamdulillah, haji reguler ya, dari pemerintah nunggu 13 tahun. Jadi aku tuh dari Puskesmas, tiba-tiba pulang dari Puskesmas itu sekitar jam 10. Jam 10 tiba-tiba asesan aku, inisial S ini, dia ini, apa namanya? Izin. Memiliki keinginan. Keinginan, katanya gini, Bang, abang tau gak sih itu di bawah sing, sing tuh kayak pacu-ci piring, kan ada wacat, ada panci-panci banyak tuh gak kepake Bang, tuh buat emang saya aja gimana? Yaudah, gak apa-apa, kalau buat emang lo mah gak apa-apa. Kalo misalnya, tadi hari ini boleh gak Bang, gitu. Karena kan ntar sore kan kita mau ada meeting, jadi mau ada waktu. Gue bilang, waduh ini mepet banget nih, mau sholat Jumat, saya bilang gitu. Akhirnya, yaudah, yaudah sana lo, packing-packing, gue tunggu ya. Saya nunggu di depan tukang buah. Dia masuk ke dalam rumah bawa mobil. Leksi, lama banget lah, pokoknya dia disitu ya. Ya saya gak tau apakah itu alimini dia. Ya kan, memang bener-bener mau ngadiahin perlengkapan buat emangnya. Apa memang ngarang-ngarang, supaya dia tuh bisa melakukan hal yang dilarang. Karena sebenernya saya masih gak percaya kalau dia pake. Gitu loh, soalnya saya lihat anaknya juga baik, anaknya soleh lah pokoknya lah. Solat juga rajin kan, barang saya gitu kan. Pokoknya gak nyangka lah gitu. Yaudah, saya turutin lah kemauan dia. Akhirnya saya drop-in lah dia tuh depan jalanan rumahnya. Bukan depan rumahnya ya, jalanan rumahnya. Di daerah? Di daerah kampung Ambon. Oh, emang orang kalau mau Ambon? Iya. Jadi, duri kepak ya? Itu ya? Cengkareng. Hah? Cengkareng. Ini cengkareng, gitu. Nah, situ saya memang biasa kalau gak drop-in dia tuh di situ, di depan jalan. Karena rumahnya dia gak bisa masuk mobil. Udah biasa ya? Motor dalam, udah lah. Saya bilang, udah ya? Gue tunggu di masjid conan loh, biasa ya? Gue bilang, oke oke. Udah, dia sama temennya berdua boncengat. Bawalah itu belum apa. Zet, zet. Udah dia pergi, gak curiga aku. Curiga. Tinggalin lah. Nunggu di masjid dari jam 2 sampai jam 3 sore. Bayangin. Satu jam. Satu jam. Manterin panci dong? Manterin panci sejam. Pakai saya bilang, lama banget nih. Gue bete banget kan. Sampai. Ya gak? Ya Allah. Itu udah. Asal lagi bentar ini kan jam 3 kan gitu. Tiba dateng lah dia. Akhirnya dateng jam 3 bener gitu. Tiba-tiba pulang dari situ. Keluar dari area masjid. Jalan raya itulah dipepet. Sama yang mengapa polisi. Gak lama dari masjid, keluar masjid. Ya gak jauh. Ada jalan raya kan tuh. Disitu. Disitu. Dok, 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 dok. Berarti polisi gitu kan. Baru kabur. Kan saya bilang tadi. Saya karena merasa gak bikin ulah. Kok ngapain polisi gak gedor-gedor saya? Pokoknya pikiran saya itu ada orang mau naruh paku. Ada orang mau begal. Ada orang mau jahat. Udah itu aja. Bang Ibu, tapi Bang Ibu itu sosok apa?